Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 12. Yesus diurapi. Enam hari sebelum upacara pascah dimulai, Yesus tiba di Bethania, tempat tinggal Lazarus, orang yang telah dihidupkannya kembali. Untuk menghormati Yesus, disiapkanlah suatu perjamuan makan. Marta melayani dan Lazarus duduk semeja dengan dia. Kemudian Maria mengambil sebotol minyak wangi narwastu yang mahal, lalu mengurapi kaki Yesus dengan minyaki itu, serta mengusapnya dengan rambutnya. Maka semerbaklah rumah itu dengan bau yang harum. Tetapi Judas Iskariot, salah seorang murid Yesus yang akan mengkhianati dia, berkata, Minyak wangi itu berharga sekali. Seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Ia berkata begitu bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah bendahara dan kadang-kadang mencuri uang kas, serta menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Yesus menyahut, Ketika rakyat Yerusalem mendengar tentang kedatangannya, mereka datang berbondong-bondong untuk melihat dia dan juga Lazarus, orang yang telah hidup kembali. Kemudian para imam kepala memutuskan untuk membunuh Lazarus juga, karena dialah yang menyebabkan banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus sebagai Mesias mereka. Yesus disambut orang banyak. Keesokan harinya, tersiarlah kabar di seluruh kota bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan banyak dari pengunjung-pengunjung yang telah datang untuk merayakan Pascah, mengambil daun-daun palem, dan turun ke jalan-jalan untuk menyongsong dia, sambil berseru. Juru selamat, Allah memberkati Raja Israel, hidup utusan Allah. Yesus menunggang seekor anak keledai. Dengan demikian genaplah Nubuat yang mengatakan, Jangan takut kepada Rajamu, Hai rakyat Israel, karena ia akan datang kepadamu dengan rendah hati, dengan menunggang seekor anak keledai. Pada waktu itu, murid-muridnya tidak menyadari bahwa ini adalah penggenapan Nubuat. Tetapi setelah Yesus kembali kepada kemuliaannya di surga, barulah mereka menyadari betapa banyak Nubuat Kitab Suci yang telah digenapi di depan mata mereka. Beberapa dari orang banyak itu yang telah melihat Yesus menghidupkan Lazarus kembali sedang menceritakan hal ihwal peristiwa itu. Itulah sebab yang utama mengapa demikian banyak orang pergi menyongsong dia, sebab mereka telah mendengar mengenai mujizat yang penuh kuasa itu. Kemudian orang-orang farisi berkata seorang kepada yang lain, Kita telah kalah. Lihat, semua orang mengikut dia. Beberapa orang Yunani yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pascah berkunjung kepada Filipus yang berasal dari Betsaida dan berkata, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus memberitahukan hal itu kepada Andreas dan mereka bersama-sama pergi bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di surga telah tiba. Ia berkata, Aku harus jatuh dan mati seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Kalau aku tidak mati, aku hanya seorang diri, hanya sebutir biji saja. Tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru, satu panen hidup baru yang banyak sekali. Jikalau kalian mengasihi hidupmu di dunia ini, kalian akan kehilangan hidupmu itu. Jikalau kalian membenci hidupmu di dunia ini, kalian akan menukarnya dengan kemuliaan yang kekal. Jikalau orang-orang Yunani itu mau menjadi murid-muridku, suruhlah mereka datang dan mengikut aku, karena pelayan-pelayanku harus ada di tempat aku berada. Dan jikalau mereka mengikut aku, Bapakku akan memuliakan mereka. Sekarang jiwaku sangat gelisah. Haruskah aku berdoa, Bapak, luputkanlah aku dari apa yang akan datang. Tetapi, justru untuk itulah aku datang. Bapak, datangkanlah kemuliaan dan kehormatan bagi namamu. Kemudian terdengarlah suara dari langit mengatakan, Ini sudah aku lakukan, dan aku akan melakukannya lagi. Ketika orang banyak mendengar suara itu, beberapa di antara mereka menyangka bahwa suara itu guntur, sedangkan orang lain mengatakan, bahwa seorang malaikat telah berbicara kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Suara itu untuk kepentinganmu, bukan kepentinganku. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis, penguasa dunia ini, dilemparkan keluar. Dan apabila aku dinaikkan ke atas kayu salib, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Mati? Tanya orang banyak itu. Bukankah Mesias akan hidup untuk selama-lamanya dan tidak akan mati? Apa sebabnya engkau mengatakan bahwa ia akan mati? Mesias mana yang sedang kau bicarakan? Yesus menjawab, Hanya sebentar lagi saja terangku akan menyinari kalian. Berjalanlah di dalamnya sementara kalian masih dapat, dan pergilah kemana kalian mau sebelum gelap. Karena bila sudah gelap, kalian akan terlambat untuk mencari jalan. Gunakanlah terang itu selama masih ada. Maka kalian akan menjadi pembawa terang. Setelah mengatakan hal-hal ini, Yesus pergi lalu tersembunyi dari mereka. Meskipun banyak sekali mukjizat yang dilakukannya, namun kebanyakan orang tidak mau percaya bahwa ia adalah Mesias. Ini tepat sekali seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang akan percaya akan pemberitaan kami? Siapakah yang mau menerima mujizat-mujizat Allah sebagai bukti? Tetapi mereka tidak dapat percaya, karena sebagaimana Yesaya juga mengatakan, Allah telah membutakan mata mereka, dan mengeraskan hati mereka, agar mereka tidak dapat melihat atau mengerti, atau berbalik kepadaku, agar aku menyembuhkan mereka. Nubuat Yesaya ini mengenai Yesus, karena ia telah menerima penglihatan tentang kemuliaan Mesias. Meskipun demikian, banyak pemimpin orang Yahudi percaya kepadanya sebagai Mesias, namun mereka tidak berani mengakuinya kepada siapapun, sebab mereka takut kalau-kalau orang Farisi akan mengucilkan mereka dari rumah sembahyang, karena mereka lebih menyukai pujian manusia daripada pujian Allah. Yesus berseru kepada orang banyak, Kalau kalian percaya kepadaku, itu berarti kalian percaya kepada Allah. Karena ketika kalian melihat aku, kalian melihat dia yang mengutus aku. Aku datang sebagai terang yang bersinar di dalam dunia yang gelap ini, agar semua yang percaya kepadaku tidak lagi berjalan di dalam gelap. Kalau orang mendengar aku, tetapi tidak taat kepadaku, bukan aku hakimnya, karena aku datang untuk menyelamatkan dunia. bukan untuk menghakiminya. Tetapi semua orang yang menolak aku dan pengajaranku akan dihakimi pada hari penghukuman oleh kebenaran-kebenaran yang telah ku ucapkan. Karena kebenaran-kebenaran itu bukan buah pikiranku sendiri, tetapi aku mengatakan kepada kalian apa yang disuruhkan oleh Bapak supaya dikatakan kepada kalian. Aku tahu bahwa pengajarannya membimbing kepada hidup kekal. Sebab itu, apa saja yang dikatakannya kepadaku, itulah yang aku katakan.